Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Jumpa kembali dengan channel saya Dewa Senapan Semoga saudaraku Dimana saja berada dari Sabang sampai Merahke bahkan yang ada di luar negeri Semoga dalam keadaan sehat balapnya Tiada halangan suatu pun tetap Dalam lindungan Tuhan yang mahasiswa Allah SWT Oke saudaraku semuanya Kali ini saya mohon maaf Bukan ingin lari dari Profesi yang akan datang di sini saya Mau menerapkan bagaimana caranya Untuk mengatasi tanki motor yang bocor Ini dikeluhkan oleh banyak kawan Yang dimana saja berada Apabila tankinya bocor Biasanya itu hanya dikasih dempol Tapi itu tidak mengatasi masalah Di dempol maupun dikasih lift besi Cara untuk mengatasi Keponcuran di tanki itu Caranya itu gampang Harus dengan pati Jangan sampai juga di las dengan las kuningan Tapi yang paling bagus Solusinya adalah Di patri Seperti ini ya Ini sudah Patrian ya Ini lubang besar Ini juga seperti ini Lihat disini juga Lubang ini Seperti ini Maka disini akan saya Patri Caranya akan saya patri dulu Yang dari luar ya Ini Nah jika ini terjadi Sudah bolong seperti ini ya Ini jangan hanya di patri Tapi disini perlu diperhatikan ya Disini adalah ada Yang lubang kecil Seperti ini Lubangnya lubang kecil Seperti ini Hanya lubang serambut Tapi itu juga Nanti akan Jembulkan bocor 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 Maka kalau yang bolong Seperti ini Tidak langsung bisa di patri Harus ditutup dulu Dengan plat Nah seperti ini Harus ditutup dengan plat ini Plat kuningan yang bagus ya Tutup dengan plat kuningan Seperti ini nanti Dikasih seperti ini Kemudian nanti ditempelin Patri Dikasih air Keras Ya HCL Kemudian ditekan seperti ini Tumpangin patri Nanti akan Lengket ini Jadi langsung di patri ini Kalau lubang seperti ini Tentu tidak bisa Tidak bisa lengket Tidak bisa lengketkan Lubang seperti ini Seperti ini langsung Kita praktekkan Saya kasih HCL dulu Nah seperti ini Kalau yang kecil-kecil Nanti bisa ditutup Tapi kalau yang besar Tidak bisa Kalau tidak dikasih Apa itu plat seperti ini Nah caranya seperti ini Lalu kita Tumpangkan seperti ini Terus kemudian Langsung di Kasih Nah ini Ada timah yang sudah Saya persiapkan Seperti ini Seperti ini Ini ditekan saja Jangan digosok-gosok Ditekan saja Ini karena ada HCL tadi Sehingga Patri ini mengikuti Dimana ada cairan HCL tadi Nah seperti ini Nah ini sudah Kuat berarti ini Nah ini saya lepas Itu sudah kuat kan Seperti itu caranya Untuk nambah Supaya Biar Lebih Lengket lagi ya Sudahnya seperti ini Harus keliling ini Kelilingnya harus Kasi-kasi semuanya Nah seperti ini Sudah sangat kuat Seperti ini Ini itu jadinya Jadi nanti tinggal Ngambat Kemudian ditumpul ya Kalau mau ditek kembali Kalau yang kecil-kecil ini Cukup juleh Seperti ini Yang kecil-kecil ini Ini Juleh seperti ini Juga bisa Rapat nanti Ya begini Dengan ditempel Tempel terus Akhirnya Nah itu tertentu Semuanya Dan menghilangkan Nah ternyata Ini juga Tidak kelihatan Ternyata ada lubang juga Nah ternyata Ternyata tidak tertutup Nah seperti ini Nah ini Hasilnya sempurna sekali Seperti ini Sudah kuat Sudah pasti kuat Pasti kalian seperti ini Ya Oke langsung di Balik yang baliknya Ini Ini juga sama Teorinya sama Harus diambil dulu Yang di bojok-bojok ini Ternyata akan Tekan seperti ini Ini akan Mangat Seperti ini Ini Ditekan seperti ini Cukup mudah Untuk mengatasi Patrik yang bocor Penggi yang bocor Cukup mudah Cara mengatasinya Nah Seperti ini Harus diulet Seperti ini Ini HCL Yang Harus dimatikan dulu HCLnya Dengan Kulit baterai Terima kasih Nah Saya lepas Sudah leket Kita tambah Yang ini Biar tebal Di sudut-sudutnya itu Dan jangan lupa Setiap Habis Di patrik Seperti ini Harus dicuci Dengan cabut Agar Efek Daripada HCL Setelah Tidak Tidak Merusah Ya Akhirnya Bisa Berkarat Kalau Kena HCL Itu Besi Bisa Berkarat Ya Kelat Ataupun Besi Bisa Berkarat Maka Harus Disini Di Biar nanti Hilang Bekas Bekas HCL Biar Hilang Nah Seperti ini Saya tekan Nah Full Seperti itu Itu Dinyatakan Pasti kuat Patrik Kalau seperti ini Seperti itu Kemudian Seperti yang saya katakan Nanti ini Bolong lagi Kalau bolong Tidak boleh Langsung Kumpangin Patrik Kalau Kumpangin Patrik Pasti Akan Jatuh Kedalam Maka Tidak Harus Dikasih Pelat Juga Harus Dikasih Pelat Juga Seperti ini Ya Ini Dimatikan Seperti ini Seperti ini Terus Dikasih Media Supaya Nanti Nah Kita Masuk Kedalam Patrinya Seperti ini Nah Seperti ini Seperti ini Kemudian Akan Saya Tumpangin Patrik Nanti Akan Lengket Nah Seperti itu Sudah Lengket Nah Akhirnya Tertutup Tertutup Ini Tertutup Paya Tertutup Paya Seperti ini Paya Tertutup 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 과 Banyak sekali terjadi cara mengatasnya seperti ini Hai Nah kali lagi untuk yang seperti ini cukup diolesi HCL kemudian langsung diolesin patri ini langsung sudah pakai rapat yang sangat cocok seperti ini atau yang cocoknya kecil ini coba perhatikan ada lubang ini walaupun kecil tapi gak usah diremehkan karena itu pasti pasti bodor juga nah seperti itu nah sudah mengkilat seperti itu baterinya ya jadi sudah dipastikan pasti kuat ini jadi apabila ini juga dipelajari oleh kawan-kawan di wilayah Anda ya itu calos juga bisa untuk untuk cat taban lah tambahan tuh uang rokok misalnya ada kawan-kawan bisa buka servis patri ya kekang patri tengi obat tengi motor itu bisa caranya seperti ini dan jika diantara anda ada yang kurang paham bisa menanyakan kepada saya melalui nomor WA di kolom dan saya siap membantu saya ini tidak rapat tinggal sedikit saja ada yang kurang ini di lubang ini tanah kotoran akan saya saya tambahin siap sempurnya hasilnya nah ini akan membahas sedikit saja oh ya juga jangan lupa apabila mau patri tengi motor bensinnya harus dihabiskan dulu ya main motor tengi mobil juga jadi bahan bakarnya harus dihabiskan dulu jangan bahan bakar masih banyak di dalam kemudian di patri nanti bisa bisa bersiko nanti ya tidak terbakar harus harus bersih tapi minyak harus habis di dalam jadi jangan pakai las kuningan kalau tengi bocor ini oke ini jadinya kan seperti ini nah sudah bersih ini tinggal menghaluskan saja berarti tadi yang bocornya lembut ya juga harus dipati yang besar saya harus untuk plat seperti itu pakai plat kuningan sebenarnya tidak harus plat kuningan plat dari kaleng pun juga bisa tapi awetnya akan harus dari kuningan begitu pakai stainless yang tipis yang tipis itu juga bisa seperti itu oke saudaraku semuanya begitulah cara mematri tengi motor baik motor 20 mobil apabila terjadi kebocoran daripada dibuang atau di las nanti malah secara rusak caranya seperti ini solusinya hanya cukup dengan baterai melalui sarana saudara seperti ini jangan langsung beli api kan ya jangan langsung pakai api sekelas itu jangan nanti akan rusak juga di sebelah-sekelasnya itu oke saudaraku semuanya ya sampai di sini dulu video saya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang sudah berdengar di hati anda dan apabila ini bermanfaat mohon ini dipelajari dan ditiru saya akan justru lebih senang apabila saudara bisa menurut apa yang saya lakukan sampai jumpa kembali di video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati